Assalamualaikum anak-anak Alhamdulillah bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya Amin Sebelum mulai pembelajaran hari ini Bu Guru mau berkenalan dulu Sebelumnya pasti anak-anak sudah pernah lihat Bu Guru ya saat kelas 2 Iya, sekarang di kelas 4 Anak-anak bertemu lagi dengan Bu Vivi ya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari kita bertawasul dan berdoa dulu Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang barokah Serta dimudahkan dalam memahami materi Yuk sikap berdoa dulu Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi al-kirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasis ta'limiyah Kepun Sari Wa ashabidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaybani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walabbalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-Muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waj'alni min ibadika sulikhin Selanjutnya mari kita baca salawat nariya ya anak-anak Allahumma salli salatan kamilah Wasallim salaman tamman Ala sayyidina Muhammadin Nilladhi tanahalu bihil uqad Watanfariju bihil kurab Watuqadabihil khawaij Watunalu bihil ragaib Wahusnul khawatimi Wayustaskal Wamahmu biwajahihil karim Wa ala alihi Wasuhbihi Fi kulli lam khati Wa nafasim Bi adadi kulli mu'lumillah Alhamdulillah Sebelum kita mulai materinya Ayo anak-anak Siapkan bukunya dulu Untuk merangkum materi ya Muatan yang kita pelajari pagi ini Adalah muatan ipa Menerapkan sifat-sifat bunyi Dan keterkaitannya dengan indera pendengar Materi apa saja yang akan kita bahas Yang pertama ada pengertian bunyi Kedua sumber bunyi Ketiga sifat-sifat bunyi Dan yang terakhir adalah jenis-jenis bunyi Mari kita pelajari materi yang pertama Bunyi Pastinya anak-anak sudah pernah ya mendengar bunyi Iya hampir setiap hari Anak-anak mendengar bunyi ya Kira-kira apakah anak-anak tahu Apa itu bunyi? Pinter Bunyi adalah segala sesuatu Yang dapat kita dengar Jadi semua yang dapat kita dengar Melalui telinga kita Itu adalah bunyi ya anak-anak Selanjutnya Bunyi dihasilkan oleh Semua benda yang bergetar Nah Bu Vivi kasih contoh ya Coba saat anak-anak berbicara Pegang lehernya Di bagian tenggorokan ini Nah pasti nanti Tenggorokannya atau lehernya ini Anak-anak akan merasakan getaran ya Iya itu adalah Getaran dari pita suara anak-anak Makanya karena ada pita suara yang bergetar Anak-anak bisa berbunyi Bisa berteriak Seperti itu ya Nah selanjutnya kita belajar Tentang sumber bunyi Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi merupakan Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi Apa saja itu? Ada alat musik Ada makhluk hidup Makhluk hidup itu manusia Contohnya manusia bisa berbicara ya Anak-anak bisa berteriak Bisa bernyanyi Kemudian hewan Hewan juga bisa mengeluarkan suara Makhluk hidup yang ketiga Ada tumbuhan Ketika tumbuhan bergesekan Atau terkena angin Maka tumbuhan akan bergetar Mengeluarkan suara Selanjutnya ada suara alam Apa saja contohnya suara alam? Ada petir Ada hujan Angin Dan juga ombak Nah ini adalah Salah satu beberapa contoh Dari sumber bunyi Masih banyak lainnya sumber bunyi Yang dapat anak-anak ketahui ya Materi selanjutnya adalah Sifat-sifat bunyi Ada apa saja dari sifat-sifat bunyi? Yang pertama ada perambatan bunyi Perambatan bunyi itu Memerlukan media anak-anak Apa saja nanti medianya? Kita pelajari bersama ya Yang kedua ada pemantulan bunyi Yang ketiga penyerapan bunyi Kita pelajari yang pertama dulu Perambatan bunyi Nah seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi Perambatan bunyi itu memerlukan media Atau perantara Apa saja media dan perantaranya Bisa melalui zat padat Bisa melalui zat cair Dan juga bisa melalui udara Atau gas Nah Bu Vivi berikan contoh Bunyi yang dapat merambat Melalui benda padat Nah perhatikan gambar ini Anak-anak Pasti anak-anak sudah pernah melakukan Permainan seperti ini ya Permainan apa namanya? Iya pinter Telepon kaleng Kaleng itu adalah salah satu Benda padat Ketika dihubungkan menggunakan tali Maka teman yang berbicara Bisa terdengar oleh teman yang mendengarkan Nah perantaranya apa? Perantaranya telepon kaleng ini Kaleng adalah benda padat Makanya bunyi dapat merambat Melalui benda padat Contoh lainnya Coba anak-anak tempelkan Telinganya pada dinding Nah nanti pasti anak-anak bisa mendengar Suara-suara Karena suara juga bisa merambat Melalui dinding atau benda padat Kemudian anak-anak mengetuk meja Nah seperti itu Pasti keluar bunyinya ya Ini adalah contoh Benda yang dapat merambat Melalui benda padat Selanjutnya Bunyi yang dapat merambat Melalui benda cair Nah seperti ini contohnya Ada ember Yang diisi air penuh Kemudian embernya Anak-anak pukul Menggunakan batu Menggunakan corong Yang dimasukkan dalam air Anak-anak bisa mendengar Pukulan dari batu tersebut Yang dirambatkan Melalui airnya ini Ini adalah contoh Perambatan benda Melalui benda cair Selanjutnya contoh lain Lumba-lumba memberikan sinyal suara Dengan kawanannya di dalam air Nah jadi yang bisa berkomunikasi Bukan hanya manusia saja Lumba-lumba pun juga bisa memberikan Sinyal suara di dalam air Yang bisa didengar oleh Kawanan lumba-lumba lainnya Supaya bisa mengetahui posisinya ada di mana Seperti itu ya anak-anak Selanjutnya bunyi dapat merambat melalui udara Nah kalau tadi melalui benda padat Melalui telpon kaleng Melalui air yang dipukul di dalam ember Kemudian ada yang perantaranya melalui udara Contohnya dengan selang Nah selang ini di dalamnya kan ada rongga Nah rongga itu berisi udara anak-anak Ketika anak-anak berbicara pada ujung selang Teman yang satunya mendengarkan Maka suaranya bisa terdengar melalui perambatan udara yang ada di dalam selang Seperti itu ya nanti anak-anak bisa melakukan percobaannya di rumah Contoh lainnya Seperti kita mendengar bunyi lonceng Suara saat berbicara Suara pesawat terbang Walaupun pesawat terbangnya kita tidak kelihatan Tapi kita bisa mendengar suaranya ya Seperti juga suara mobil di jalan raya Walaupun kita di dalam rumah Kita bisa mendengar suaranya Itu karena ada perambatan bunyi Melalui udara Bisa dipahami ya anak-anak Materi selanjutnya yaitu pemantulan bunyi Pemantulan bunyi itu ada dua anak-anak Ada gaung dan juga gemak Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya Gaung biasanya terjadi di ruangan yang sempit Seperti di dalam gedung atau di dalam aula Nah sekarang kita bedakan dengan gemak Apa itu gemak? Gemak adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi aslinya Gemak biasanya terjadi di ruangan yang luas Seperti di hutan, di gurun, di lapangan, ataupun di sawah Jadi yang pertama bedanya Kalau gaung itu bunyinya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya Kalau gemak bunyinya itu terdengar sesudah bunyi asli Seperti ini yang contohnya anak-anak Misalkan anak-anak berteriak di lapangan Hai Seperti itu Maka akan terdengar bunyi sawutan Hai 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 Seperti itu ya Itu adalah contohnya gemak Perbedaan yang kedua Gemak itu berada di ruang Gaung itu berada di ruang yang tertutup Seperti di dalam gedung atau di aula Sedangkan kalau gemak itu ada di ruangan yang luas Atau di luar ruangan Seperti hutan, gurun, lapangan Seperti yang Bufi jelaskan tadi Selanjutnya ada penyerapan bunyi Selain mengalami pemantulan Bunyi juga mengalami penyerapan Bunyi akan diserap Jika mengenai benda-benda yang lunak Atau berongga Benda-benda yang dapat menyerap bunyi Disebut peredam bunyi Jadi benda yang dapat menyerap bunyi Itu namanya peredam ya anak-anak Contohnya apa? Ada gabus Karet Kain wall Karpet Kapas Nah pokoknya benda-benda yang lembut Atau lunak ya anak-anak Dan juga berongga Itu adalah benda yang dapat Meredam bunyi atau menyerap bunyi Jadi jika bunyi terpantul Mengenai benda-benda yang Bu Fifi sebutkan ini Maka suaranya tidak akan Terlalu jelas terdengarnya Sebagai contoh Pemantulan dan penyerapan bunyi Anak-anak bisa melakukan Contoh percobaan ini Media yang dibutuhkan Itu ada Piring kaca Gabus Dua tabung kertas Beberapa buku Dan juga arloji yang berdetak Arloji atau jam tangan ya anak-anak Nah Seperti ini contoh percobaannya Letakkan posisi buku Dengan posisi yang sama tingginya Kemudian siapkan tabung kertas Dua buah ya anak-anak Selanjutnya ada arloji yang masih berdetak Kalau arlojinya mati enggak bisa ya Bagaimana jika kita ganti Pemantulnya adalah gabus Bagaimana nanti bunyi jamnya Apakah akan terdengar lebih jelas Daripada piring Anak-anak bisa melakukan percobaannya di rumah ya Nah selanjutnya Materi yang terakhir Ada jenis-jenis bunyi Apa saja jenis-jenis bunyi Yang pertama ada bunyi infrasonik Bunyi infrasonik adalah Bunyi yang berada pada frekuensi kurang dari 20 Hz Nah bunyi ini biasanya yang didengar oleh hewan Seperti anjing, laba-laba dan juga jangkrik Nah selanjutnya ada bunyi audiosonik Bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang berada pada frekuensi 20-20 ribu Hz Nah bunyi ini biasanya yang bisa didengar oleh manusia Yang terakhir ada bunyi ultrasonik Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang berada pada frekuensi lebih dari 20 ribu Hz Nah bunyi ini biasanya yang didengar oleh hewan Seperti lumba-lumba, paus dan juga kelelawar Seperti itu macam-macam bunyi ya anak-anak Alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya hari ini Anak-anak tetap semangat belajar di rumah Jaga kesehatan Jangan lupa selalu merangkum materinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih